Mungkin banyak orang yang berpikiran bekerja di sebuah perusahaan besar dapat mendapat gaji yang lumayan besar dan itu adalah salah satu hal yang didambakan Namaku Ridwan Sejak sekolah aku terbiasa dipanggil dengan nama Iwan Aku tinggal di Dayakolor Dan malam ini aku akan menceritakan kisahku yang tidak pernah bisa kulupakan dan juga tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya akan mengalami hal ini Setelah lulus SMA dan mendapatkan hasil kelulusan yang memuaskan Aku pun langsung mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan besar yang masih berada di Bandung Di sebuah pabrik yang dibilang cukup lama berdiri Saat mendapatkan tawaran pekerjaan itu Tanpa pikir panjang Aku langsung bersedia Ya itu-itu mencari pengalaman pikirku Aku pun mulai masuk kerja Aku ditempatkan di bagian twisting yang terletak di gedung kedua Dari arah depan pabrik Bagi ku yang masih awam Tempat ini terasa sangat asing Tempatnya memang luas Sehingga ruangan itu memungkinkan dibagi menjadi dua bagian Dengan jaring besi tinggi sebagai pemisahnya Lalu disebelahnya dijadikan ruang kerjaku Yang dipenuhi mesin-mesin Dan disebelahnya lagi dijadikan sebagai gudang pakan benang Yang tiap malam selalu gelap Dan sepi Tidak ada orang Seperti peraturan pada umumnya Disini aku bekerja dibagi ke dalam tiga asing Karena aku masih enak baru saat itu Di minggu pertama aku mendapatkan jadwal bekerja di shift 1 Yaitu shift pagi Namun Ternyata semua tidak berjalan lancar seperti yang aku bayangkan Mungkin karena ini pengalaman bekerja pertamaku juga Aku masih merasa belum nyaman disini Baik dari suasananya ataupun yang lainnya Sebagai orang baru Aku sedikit kesulitan mencari teman Salah satu kesulitan ku juga Ketika bekerja disini Adalah ketika berkomunikasi Dengan beberapa teknisi Yang berasal dari luar negeri Ya di pabrik ini Ada beberapa tenaga asing yang direkrut Orang-orang bilang sih Mereka dari negara Taiwan Memang tidak terlalu banyak Hanya tiga sampai empat orang saja Sampai setelah berjalan selama satu minggu aku bekerja Aku mulai mendapatkan beberapa teman Baik yang satu divisi denganku Bahkan yang di luar divisiku Dan keadaan pekerjaanku pun semakin membaik Aku mulai bisa beradaptasi Singkat cerita Dua minggu aku bekerja disana Akhirnya aku mendapatkan bagian Untuk bekerja disif malam Saat itu Aku bekerja seperti biasa Namun seiring berjalannya waktu Ternyata sif malam sangat berbeda Kejenuhan mulai terasa Ditambah Aku harus beradaptasi kembali Dengan jam tidurku Di sela-sela pekerjaanku Sesekali ku coba buang rasa jenuh itu Dengan bernyanyi kecil di ruangan Yang kebetulan diisi oleh beberapa orang saja Jadi aku tidak berasa Begitu malu ketika itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan aku pun berhenti Ya Aku menengok Ke arah suara itu yang Tepatnya berada di belakangku Tapi ketika ku lihat Tidak ada seorang pun Dia melihat ke arahku Semuanya ku lihat Fokus bekerja Fokus bekerja Aku pun coba bertanya pada salah satu rekanku yang tak jauh dari tempatku Bro Bro Tadi Lo yang kayak Shhh Gitu ya Dan gue diem Dia pun jawab Bukan Dan Bahkan dia pun tidak mendengar ada yang Begitu Begitu Kepada aku Aku mulai heran Namun ketika aku lihat Memang semuanya yang ada di ruangan ini terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing Ya Pastinya tidak peduli dengan Nyanyianku tadi Aku masih tetap diam dan Dan bertanya-tanya dalam hati Siapa ya Tidak Apa penting Aku pun menghilangkannya Waktu pun berlalu Dan alarm penanda jam istirahat pun berbunyi Aku lihat jam sudah menunjukkan tengah malam Sekitar jam setengah dua pagi Aku ambil makananku dan segera menuju ke tempat makan Di sela-sela istirahat Aku coba menceritakan apa yang kualangin tadi Ketika aku ceritakan temanku malah tertawa Dia bilang Mungkin ada yang usil denganku Ketika aku tanya siapa Dia bilang Mungkin pegawai yang dulunya disini Maksudnya apa sih Pegawai yang dulu disini terus usil Aku bertanya dengan Dengan dia siapa yang dia maksud Karena setauku yang bekerja disini malam denganku Malam ini adalah Pegawai-pegawai yang Jika statusnya masih baru Bukan pegawai yang dulu Belum sempat aku bertanya lebih jauh lagi Temanku itu pergi meninggalkanku Karena ingin ke kamar mandi katanya Sudahlah Selesai makan Karena masih ada waktu istirahat Aku putusnya untuk pergi ke lantai 6 Yang ada di atas Untuk sekedar menhirup udara segar Aku naikin lih menuju lantai atas Masa kantuk mulai terasa kembali olehku Jujur jika disuruh memilih Sif pagi atau malam Aku lebih memilih sif pagi Karena jam pagi tidak merusak jam tidurku Namun mau gimana lagi Aku masih baru disini Jadi belum bisa memilih-milih seenaknya Satu persatu lantai ku naiki Saat itu posisi di lift hanya aku sendiri Aku pun kembali bersenandung Untuk Mila ngerasakan tukuk Dan belum sampai aku di lantai atas Pintu lift terbuka di lantai 3 Aku lihat ada seseorang yang masuk Badannya tinggi, besar Dan mukanya terlihat asing olehku Aku pun jadi teringat cerita temanku Kalau memang disini ada teknisi asing yang bekerja Dia pun masuk Melempar senyum padaku Dan berdiri di belakangku Ya Dia orang asing Dari luar negeri Aku pun tidak tahu harus punya apa-apa Aku sedikit gugup Karena aku kurang pandai berbahasa asing Lift pun kembali naik Aku lihat jam di handphone ku Waktu istilah tinggal 15 menit lagi Mencoba memacah suasana lift yang Terasa hening Aku pun bisa nandung lagi Sampai Aku mendengar Suaranya mirip seperti yang tadi ku dengar di ruang kerja Ya Suara seperti seseorang yang Tadi Mantikan Senanungku Dan kini pun tepat suaranya dari belakangku Reflek aku pun membalikan badan Dan ketika aku berbalik Aku lihat Karyawan orang asing itu Kini berdiri membelakangiku Dan anehnya dia terus-terusan berbisik Seperti menyuruhku untuk diam Shhh Iya Badannya Menghadap ke arah lift Mempunggungiku Shhh Entah kenapa yang dilakukan Oleh orang itu sedikit aneh Aku pun coba menanyakan keadaannya kenapa Shhh Aku menempuk pundaknya Dan ketika dia berbalik Astaga Apa yang kulihat sebelumnya kini berubah Aku kaget setengah mati ketika Kulihat banyak darah di sekujur tubuhnya Mukanya hancur Dan Mulutnya mengangak Dengan lidah yang menjulur keluar Dengan tatapan matanya yang sangat menakutkan Tercium seketika bau gusuk menyeruak di dalam lift ini Aku hanya bisa terdiam saat itu Perlahan tangannya Mulai menggenggam tanganku Terasa genggaman tangannya sangat dingin Dan semakin lama Dia menggenggamku semakin Semakin erat Aku coba menahan kesakitan Aku coba melepaskan genggaman ini Terus berdoa sebisaku Hingga Lift pun sampai di lantai 6 Dan ketika lift terbuka Aku langsung berlari keluar dari lift itu Aku langsung berlari ketakutan Menuju teman-temanku yang sudah berada di lantai 6 Mereka pun panik bertanya padaku kenapa Aku pun ceritakan apa yang ku alami tadi Dan teman-temanku pun menyimpulkan Mungkin itu adalah salah satu sosok karyawan Yang dulu bekerja di sini Tragisnya Karyawan itu meninggal Karena terjatuh dari gedung Dan kabar yang beredar Kematiannya cukup tragis Karena jatuh dari lantai 6 Dan mungkin Yang kulihat adalah sosok Karyawan itu Entah kenapa Malam itu sosok itu bisa bertemu denganku Apa mungkin aku hanya sial Atau Sosok itu ingin berkenalan denganku Tidak Sosok itu ingin berkenalan denganku Sosok itu ingin berkenalan denganku Sosok itu ingin berkenalan denganku Sosok itu ingin berkenalan denganku